Intro Hai pemirsa, kembali lagi di info menarik Info menarik mau bahas tentang akhir dari perseturuan antara tante dan keponakannya nih Pasti udah pada tau kan kalau berada info antara tante dan keponakan ini sedang ada masalah Mereka adalah Dewi Persik dan Rosa Meldianti yang biasa dipanggil Meldi Perseturuan mereka ini sudah terjadi sejak lama loh Bahkan pihak Dewi Persik sampai melaporkan Meldi ke pihak kepolisian dan KPI Awal perseturuan ini dimulai karena Dewi Persik dinilai pilih kasih terhadap dua keponakannya Karena hanya satu keponakannya saja yang berhasil dimunculkan sebagai penyanyi Ternyata bukan hanya kasus itu saja, tapi muncul juga kasus lainnya Kasus lainnya selain dari pilih kasih Ternyata pihak Dewi Persik merasa menjadi korban fitnah dan pelecehan dari pihak Meldi Dengan menyebutkan bagian tubuh Dewi Persik KW alias tiruan Sehingga membuat Dewi Persik menggandeng Hotman Paris untuk melaporkan kakak kandung dan keponakannya atas kasus tersebut Yang menghebohkan ternyata pihak Meldi malah balik melaporkan Dewi Persik atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah di media elektronik Setelah berlarut-larut masalah tersebut, akhirnya pihak Dewi Persik mencabut laporannya Aduh, pada kenapa ya? Setelah laporan dicabut oleh Dewi Persik, pihak Meldi malah ingin melanjutkan masalah tersebut Dan akhirnya membuat Dewi Persik menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik Rosa Meldianti Setelah perseteruan mereka menjadi panjang dan viral di media sosial, akhirnya berakhir dengan damai loh pemirsa Ada pertemuan antara pihak Dewi Persik dengan pihak kakak kandung dan keponakannya, yaitu Rosa Meldianti Akhirnya Dewi Persik dan Rosa Meldianti alias Meldi melakukan pertemuan untuk perdamaian di sebuah restoran di kawasan Melawai Dalam pertemuan perdamaian itu, hadir juga masing-masing pengacara dari mereka Yaitu pengacara Dewi Persik, Sandi Arifin, dan pengacara Meldi, Rudy Kabunang Dan dalam pertemuan perdamaian tersebut, Dewi Persik meminta kakaknya, yaitu Mas Bin, untuk mencabut laporannya ke KPI Karena masalah perseteruannya dengan Meldi Pertemuan perdamaian ini terjadi karena sebelum ayah Dewi Persik meninggal, sempat berpesan Agar jangan bikin malu keluarga dan memintanya akur serta ikhlas pada saudaranya yang lain Hal ini yang menyebabkan Dewi Persik untuk memaafkan kakak kandungnya dan Rosa Meldianti Sehingga sekarang keluarga mereka akhirnya berdamai dan melupakan masalah yang ada Wah gak nyangka banget ya, akhir dari perseteruan ini berakhir dengan damai Semoga tidak ada lagi ya masalah antara Dewi Persik dengan keponakannya, yaitu Rosa Meldianti Setelah melihat video ini, para pemirsa wajib subscribe info menarik dan tunggu info menarik lainnya